Intro Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan Pickle Card Trading atau pilih kartu seperti biasanya dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general rating ya jadi energinya bisa risonet bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak balik bisa tidak ya semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing jika dirasa risonet berarti energinya untuk kalian dan apabila tidak risonet maka jangan terlalu dipaksakan berarti untuk orang lain ya dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan jadi apapun semua hasil ratingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat itu namanya tidak bijaksana alangkah baiknya ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya oke sebelum kita melakukan Pickle Card Trading kali ini alangkah baiknya buat teman-teman semuanya Sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa ya minta agar hasil ratingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa risonet sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya oke jadi untuk di tema video kali ini wow pasti semua kalian pada merasa penasaran ya yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengannya dah jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran kira-kira seperti apa reaksi dia di saat mungkin kamu mulai dilema sama dia video ini ditunjukkan buat kalian yang mungkin sudah merasa dilema dengan dia sudah mulai merasa lelah sama dia atau mungkin bisa juga sama siapapun ya yang merasakan aja oke disini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda jadi saran dari aku gunakan intuisi kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian atau jika kalian masih merasa bingung intuisi itu apa sih kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus misalkan dari ketiga ini kok kayaknya bagus yang nomor satu ya ya berarti satu aja diambil oke kalian juga bisa memilih lebih dari beberapa pilihan file memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di pilihan-pilihan yang lain buat kalian yang ingin tahu timestampnya kalian lihat ya ada di bawah link deskripsi video ini nanti kalian klik aja nanti di file pertama di menit sekian file kedua di menit sekian kalian klik aja durasinya nanti otomatis akan berpindah tapi saran dari aku ikuti semua readingan ya mulai dari awal sampai akhir memang tanpa kita sadari terkadang energi kita juga ikut ada di kartu-kartu yang lain oke dan buat kalian yang butuh waktu lebih panjang lagi untuk memilih kalian gak perlu buru-buru kalian post aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin ya dan buat yang sudah merasa miliki belah kartu sekarang saatnya klarisa bantu reading dari kartu yang pertama oke halo semuanya ini ya kita bahas dari file yang pertama terlebih dahulu kita coba tarik energinya yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengannya yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengan dia ingat teman-teman ketika klarisa mensuffle kartunya sebisa mungkin teman-teman fokuskan dengan seseorang yang sedang dealing dengan kamu oke yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengan dia oke yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengan dia yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengan dia oke kita tebar ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Kita coba Apa yang dia rasakan saat kamu mulai dilema dengan dia? Aku disini melihat ya Ada beberapa di antara mereka yang mulai merasa khawatir gitu ya Di saat kamu mulai dilema sama dia Ada yang terlihat dia mulai berubah menjadi yang lebih baik Misalnya lebih perhatian, lebih sayang, lebih bisa memberikan waktu Ada juga beberapa di antara mereka yang lebih memilih angkat tangan Artinya yaudah gitu Mau kamu dilema mau kamu enggak Yang penting yaudah gitu Untuk urusanmu kayak lebih ke angkat tangan aja gitu Disini aku melihat ya bahwa Tanpa mereka sadari sebenarnya yang membuat kamu Merasa dilema sama dia Buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu Itu karena diri dia sendiri yang kurang bisa ngimbangin kamu Kurang bisa memahami dan ngertiin kamu Sehingga kamu merasa gitu ya Bahwa ada perasaan lelah dan dilema Dilema kenapa? Ya bisa dibilang kamu mengharapkan dia yang serius Tapi pada nyatanya apa gitu Sepertinya makin lama dia makin enggak serius Makin lama dia cenderung main-main gitu ya Tidak bisa ngerti sama keadaan Enggak bisa paham situasi Enggak ngerti kondisi kamu Karena yang dia ngerti Hanya perasaan dia aja Sedangkan disini aku juga bisa melihat Bahwa kamu pun ketika merasa dilema Berarti ada sesuatu hal Yang sejatinya ingin kamu ungkapkan ke dia Tapi karena ada beberapa alasan Ya kamu lebih memilih Kayak memendam gitu ya Karena ada yang mereka itu sifatnya temperament Ada beberapa di antara mereka sifatnya emosian Ada juga beberapa di antara mereka yang Bisa dibilang tuh acu tak acu Itu yang membuat ah Daripada nanti aku ngomong Ngasih penjelasan Nanti justru dipandang sebelah mata Lebih baik aku diem aja Diem bukan berarti kamu merasa bahagia Tapi diem memendam sebuah perasaan yang Sangat amat mengesalkan gitu ya Disini memang ya Ada beberapa di antara kamu yang merasa Sudah dilema saat ini Mungkin ada juga beberapa di antara kamu Yang belum merasa dilema gitu ya Tetapi sudah ada indikasi untuk menuju ke dilema Karena kamu dibuat bingung sama dia gitu Makin dia dimengerti Tapi dia kok makin gak bisa ngertiin kamu Makin kamu perhatian sama dia Dianya gak bisa perhatian sama kamu Itu yang dinamakan indikasi Mulai kayak merasa lelah Mulai ngerasa jenuh Mulai dilema sama dia gitu Dan disini ada juga beberapa di antara kamu Yang merasa gitu ya Dilema itu Dia bener-bener sayang sama aku Atau enggak gitu Dia ini hanya memanfaatkan kebaikan aku Atau enggak Ada juga beberapa orang Yang merasakan seperti itu ya Yang jelas buat teman-teman Yang memilih kartu nomor satu Terutama buat kamu yang saat ini Sudah merasa dilema Aku melihat bahwa hubungan kamu Sudah tidak sehangat yang dulu Terlihat Ya bisa dibilang posisi hubungan kamu saat ini Sedang dingin Sedang ada jarak Ada juga beberapa di antara kamu Yang masih terkoneksi sama dia Tetapi koneksinya ya gitu-gitu aja Artinya tidak menghadirkan sesuatu hal Yang bikin kamu makin semangat Dan termotivasi gitu ya Untuk memperjuangkan dia Untuk kamu jadikan sebagai Kekasih kamu Di sini Aku juga melihat bahwa Kamu sepertinya juga Seringkali ya Hari-hari kamu dibuat kepikiran Sama situasi dan keadaan Hubungan kamu Yang makin lama Bukan malah makin membaik Makin lama makin Keruh suasananya Bahkan kamu aja Ada beberapa di antara kamu Yang merasa bimbang ya Pilihan mana yang harus saya ambil Apakah saya harus pertahankan Atau saya harus melepaskan Dan memilih gitu ya Mencari kehidupan baru bersama orang Yang benar-benar sayang Bisa diajak serius Dan perhatian sama aku Kamu hari-hari kamu dibikin mikir ya Jadi segala sesuatu hal Yang mungkin indah bagi orang lain Tapi bagi kamu ya Suasannya biasa aja Karena ya posisi kamu Sedang dilema terhadap dia Dan hubungan yang kamu jalani sekarang Di sini Aku melihat ya bahwa Terkadang memang dia Tipikal seseorang yang datang silih berganti Datang silih berganti itu Apa sih gitu ya Ya mungkin ada beberapa di antara mereka Yang suka on off Ada juga beberapa di antara mereka Yang suka ghosting Ada juga di antara mereka itu Yang datang suka-suka dia Pergi juga suka-suka dia gitu ya Dan itu yang salah satu hal Yang membuat kamu cukup merasa dilema Dan yang saya lihat di sini Dia gak ada sama sekali gitu ya Beberapa di antara mereka Fikiran untuk Mencoba memperbaiki Tambah yang saya lihat di sini Kebanyakan dari mereka itu Malah memperkeru suasana gitu Di saat kamu meminta penjelasan Tapi dia ini salah tangkep gitu ya Malah jadi Masalah baru Malah jadi cekcok baru Malah menjadi dalam artian tuh Bade yang baru Yang sebenarnya gak kamu inginkan gitu Karena aku melihat ya Beberapa di antara kamu Ada yang cukup lama bersabar gitu ya Cukup lama bersabar menghadapi sikap dia Yang kayak gini Ada juga beberapa di antara kamu Yang baru aja merasakan Ada juga beberapa di antara kamu Yang bisa dibilang tuh udah terbiasa gitu Karena dia sudah terlalu sering gitu ya Memperlakukan kamu seperti ini Dan Di sini Aku melihat ya bahwa Sebenarnya Kamu itu ingin sekali ya Dalam artian tuh Mencicipi sebuah Hubungan yang Sederhana Bahagia Mengharapkan sebuah hubungan yang Dalam artian tuh bisa gitu ya Membawa sampai ke Jenjang yang lebih serius Tapi ya Pada Akhirnya gitu Yang kamu rasakan Bukanlah sebuah Keindahan Tetapi justru malah Sesuatu hal yang bikin kamu Cukup merasa sulit Cukup membuat kamu merasa dilema gitu Dan di sini Aku melihat beberapa di antara mereka Di saat kamu Sudah merasa dilema gitu Kebanyakan kayak gak ada Sebuah Tindakan Gak ada sebuah effort gitu ya Setidaknya menunjukkan bahwa Dia masih sayang sama kamu Dia masih peduli sama kamu gitu Justru malah yang ada Dia makin lama makin mancing Gara-gara dan emosi Itu yang buat kamu Cukup merasa sedih Gelisah gitu ya Cukup merasa ada jarak Kamu gak dihargai sama dia Ada juga yang merasa bahwa Keindahan Hanyalah halusinasi aja gitu Di sini Kamu sudah berusaha Tegas sama dia gitu Untuk Menunjukkan gitu ya Bahwa kamu ini layak Untuk dia berjuangkan gitu ya Tapi makin lama Justru malah orang ini Menurut aku Makin Memperkeru suasana Dan itu membuat kamu Makin gak yakin gitu ya Apabila benar-benar Serius sama kamu Apabila dia benar-benar Sayang gitu ya Sama kamu Benar-benar bisa Membawa hubungan ini Sampai ke titik yang lebih serius gitu Dan di sini Kamu sudah berusaha Menunjukkan yang Hal yang kamu punya gitu ya Yang terbaik untuk dia Tapi ini tetap tidak menggugah Bentuk rasa semangat dia Untuk memperjuangkan hubungan ini Atau memperbaiki hubungan ini Semakin lama Semakin indah Di sini Aku melihat Ada beberapa di antara mereka Yang dia rasakan ketika Kamu mulai dilema sama dia Ada yang mencoba gitu ya Mencari Kelemahan kamu Agar kamu bisa Maafin dia Agar kamu bisa Yakin lagi sama dia Gak dilema lagi sama dia Ada juga beberapa di antara mereka Yang menurut aku justru malah Lebih memilih gitu ya Mengikuti pikiran dia sendiri Yang artinya Dia gak mikirin kamu Tetapi mengikuti pikiran dia sendiri Karena merasa bahwa Dia adalah yang paling benar gitu Maka dari itu Ya dia mengikuti pikiran dia sendiri gitu Tanpa dia sadari Sebenarnya itu sangat Menyakiti kamu Sangat Gak menghargai kamu sama sekali Sangat Mengacaukan harapan kamu gitu Aku melihat juga Ada yang Seolah-olah ya Beberapa di antara mereka Fikirannya itu justru Gak fokus sama hubungan Fikiran dia juga malah Gak fokus sama Apa yang membuat kamu dilema Justru malah beberapa di antara mereka Malah kayak fokus Memikirkan Pekerjaan dia Memikirkan kesenangan dia Memikirkan kepuasan dia Mungkin ada juga Beberapa di antara mereka Yang mencari orang lain gitu ya Cuman kayak Kamu masih sabar aja gitu Ada juga beberapa di antara mereka yang Ya sama sekali gitu Dalam artian itu Gak menghiraukan kamu gitu Mau kamu dilema Mau kamu enggak gitu Yang penting so happy Yang penting aku merasa seneng gitu Disini Aku juga bisa melihat bahwa Bisa dibilang tuh Gak banyak hal yang Bisa kamu perbuat Untuk sekarang gitu Karena Segala bentuk perjuangan Dan pengorbanan Sudah kamu tunjukkan Tetapi tidak menghasilkan Buah hasil yang maksimal Alhasil Ya kamu hanya bisa Duduk bersabar Sampai menanti Keajaiban Dari sang pencipta Disini Aku melihat ya Bisa dibilang Seolah-olah Kamu sepertinya sia-sia Menjalani hubungan ini Kamu sepertinya sia-sia Sudah berkorban Untuk hubungan ini Kamu sepertinya juga Sudah merasa lelah Gitu ya Di saat Fikiran kamu serius Gitu ya Ingin mendapatkan penjelasan Dari dia Tapi di satu sisi Ya pikiran dia Tidak bisa fokus Sama kamu Dan tidak bisa fokus Sama hubungan ini Alhasil Kekecewaan yang datang Penderitaan yang datang Disini Aku juga bisa melihat ya Beberapa di antara mereka Memang Di saat kamu Sudah mulai merasa jenuh Sudah mulai merasa dilema Dia orangnya tidak pekah Orangnya tidak pekah Tidak paham gitu Sebenarnya kamu kenapa Sebenarnya Kamu ini Kayak apa Dia tidak paham gitu Dan dia menanggapi Apa ya Dalam artian itu Situasinya dengan penuh santai Gitu ya Seolah-olah itu Kayak tidak terjadi apa-apa Ya padahal Apabila dia Seseorang pasangan Yang tegas Bijaksana gitu Seharusnya Ketika Ada suatu hal Gitu ya Yang merasa Bahwa Hubungan ini Tidak baik-baik aja Gitu Seharusnya dia memiliki Keberanian untuk Menanyakan gitu ya Menanyakan atau Setidaknya Mengintropeksi Tentang diri dia sendiri Apakah dia selama ini Sudah Baik atau tidak Untuk kamu Disini Beberapa diantara mereka juga Fikirannya juga Tidak mengarah yang Dalam artian itu Ada perubahan Lebih baik Gitu Malah Bisa dibilang itu Yaudah gitu Suka-suka dia Suka-suka dia Mau-mau dia gitu Mau dia memperbaiki Mau dia enggak gitu Ini kan hak-hak aku Seolah-olah itu Seperti itu Disini Memang Dia di awal itu Dibilang seseorang yang Pandai menaklukan kamu Kamu aja yang orangnya Selektif dalam memilih Mampu terbuai Dalam bujuk rayunya dia Padahal Ya kamu di awal itu Sudah cukup hati-hati loh Tapi kenapa gitu Kok seolah-olah itu Kamu masih juga gitu ya Tertipu sama Ya mungkin Entah buaya jantan Entah buaya betina Gitu Disini Memang sepertinya Dia tipikal seseorang Yang memiliki kekuatan Tersendiri Untuk bisa meyakinkan Seseorang yang Dia inginkan Gitu Jadi Ya sebenarnya Bisa dibilang Orang ini Kalau perayu sih Ya ada yang perayu Ada juga yang Beberapa dari Perkataannya Dari pikirannya Gitu ya Itu dewasa Gitu Tapi pada akhirnya Kedewasaan tersebut Enggak kamu dapatkan Gitu Terus Beberapa di antara mereka Juga ada yang Bisa dibilang Dia itu Menjanji-janjikan Sebuah keindahan Yang seolah Dia itu memiliki Masa lalu Yang kurang Begitu bagus Sehingga kamu Merasa kasihan Sama dia Merasa ibah Sama dia Karena cerita kamu Dan dia sama Sehingga Kamu terjalin Sebuah hubungan Sama dia Dan pada akhirnya Apa Dia Makin lama itu Bukan malah makin sayang Makin lama Makin cari gara-gara Yang membuat kamu Kayak Kok aku Kayak tambah dilema Sama dia Beberapa di antara mereka Ada yang Bisa dibilang Tuh Dia tiba-tiba Seseorang yang Menurut aku Romantis di awal Tapi pada Akhirnya Ya menurut aku Segala apapun Yang dia katakan Tuh ternyata Hanya Halusinasi belaka Yang gak pernah Dia tunjukkan sama sekali Di saat dia Sudah mendapatkan kamu Gitu Ada juga yang Kemakan sama Janji-janji manisnya dia Gitu Disini Aku juga bisa Melihat sih Bahwa Di awal Kamu gak Ngerasa curiga Sama dia Gitu Karena Ya bisa dibilang Ya Kamu sudah Merasa yakin aja Gitu Karena dari segi sikap Dari segi pemikiran Dari segi Apa yang dia katakan Seseolah Dia adalah orang Yang memang Kamu cari selama ini Cuman Ya Ketika Selang Sedikit lama Gitu ya Kamu menjadikan hubungan Sama dia Karena aku melihat Beberapa di antara kamu Itu lebih Banyak yang Intinya tuh Kalian kenal sama dia Itu di bawah Setahunan Gitu ya Dan disini Aku melihat bahwa Ya Bisa dibilang Ada sesuatu hal Yang tiba-tiba Membuat kamu Kayak merasa Don aja sama dia Dilema sama dia Ada yang Karena sikap dia Ada yang karena sifat dia Ada yang karena Kesetiaan dia Ada yang karena Dia kurang bisa Menghargai kamu Gitu Itu jadi membuat Kamu benar-benar dilema Buat teman-teman Yang memiliki Satu nomor satu Terus Aku juga bisa Melihat sih Bahwa Keinginan kamu itu Kayak orang ini Sikapnya itu Bisa lebih Dewasa lagi Lebih bisa Pekal lagi Lebih bisa Tahu Apa yang Kamu rasakan Karena selama ini Kayak seolah-olah Yang Merasa rindu Merasa kangen Merasa peduli Merasa berjuang Cukup kamu Sedangkan dia Ya menurut aku Biasa aja Gak ada effort Untuk Menunjukkan Setidaknya dia Masih sayang Masih serius Masih peduli Dan masih mengharapkan Kamu Untuk dijadikan Sebagai pendamping Hidupnya Beberapa diantara mereka Ada yang Menurut aku Yang terutama Yang LDR Yang LDR Itu kayak Akhir-akhir ini Yang membuat kamu Dilama sama dia Ketika dia Jarang memberikan Perhatian Dan komunikasi lagi Jadinya kamu Mikir sama dia Ini orang Sebenarnya Tulus gak Sama aku Ada juga Beberapa Di antara Mereka Terutama Yang LDR Juga Disini Kamu merasakan Makin lama Ada jarak Antara kamu Dan dia Bukan Makin lama Makin dekat Makin lama Makin menjauh Itu yang Membuat kamu Merasa Dilema aja Ini sebenarnya Hubungan bisa gak Sesuai dengan Apa yang Aku harapkan Ini sebenarnya Hubungan bisa gak Layaknya Seperti orang-orang Pada umumnya Penuh kasih Penuh cinta Penuh canda Penuh tawa Terus Ada juga Beberapa Di antara mereka Yang mungkin Dia selalu Banyak alasan Terutama Tingkah laku Dan sikap dia Akhir-akhir ini Tambah aneh Tambah aneh Itu apa Ya seolah Kayak ada Sesuatu hal Yang berusaha Dia sembunyikan Yang seolah Kamu itu gak Boleh tahu Gitu Ada juga Yang Kenalan dengan Orang lain Dan kamu tahu Ada juga Beberapa di antara Kamu yang masih Belum mengetahui Gitu Ada juga Yang beberapa Di antara Kamu itu Merasa bahwa Kayaknya ini Orang udah Ngetah jenun Tak bosan sama aku Gitu ya Aku melihat ya Bahwa Sepertinya Kamu juga gak Kurang-kurang loh Berkorban untuk dia Kamu juga Kamu juga Sepertinya Sudah menaruh Semua harapan Harapan Hati dan Perasaan Kamu ke dia Dengan harapan Ya dia bisa Membalas Dengan rasa Yang sama Tapi Di saat semuanya Sudah berlalu Ya Hancurlah Sudah Harapan Dan keinginan Yang selama ini Kamu idam-idamkan Yang tersisa Hanyalah Sebuah Kedilemaan Kebimbangan Ketidakpastian Dan Yang tentunya Satu Gitu ya Kesetiaan Gitu ya Oke Dan sekarang Kita coba Lanjut Buat teman-teman Yang memilih Kartu Nomor Dua Oke Halo semuanya Dan kita lanjut Ya Buat teman-teman Yang memilih Kartu Nomor Dua Oke Disini Kita coba Ya Tarik Energinya Dan kita Coba Kita Shuffle Kartunya Disini Oke Yang Dia Rasakan Saat Kamu Dilema Dengan Dia Yang Dia Dia Rasakan Saat Kamu Dilema Dengan Dia Oke Yang Dia Rasakan Saat Kamu Dilema Dengan Dia Oke Kartu Yang Pertama Kedua Ketiga Keempat 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 Keenam Ketujuh Kedelapan Oke Disini Apa yang Dia rasakan Saat kamu Dilema Dengan Aku melihat ya Beberapa Di antara Mereka Ini hampir sama Energinya Seperti Kartu Yang Nomor Satu Tetapi Energinya Berbeda Aku melihat Beberapa Di antara Mereka Ada yang Memilih Dengan Pilihan Yang Lain Ada juga Beberapa Di antara Mereka Yang Mencoba Mencari Celah Menghibur Diri Kamu Kembali Dengan Harapan Kamu Bisa Ditaklukan Lagi Sama Dia Mungkin Saat Ini Kamu Sudah Merasakan Ada Juga Beberapa Di antara Kamu Yang Belum Merasakan Yang Jelas Aku Melihat Ada Yang Beberapa Di antara Mereka Yang Lebih Memilih Dengan Pilihan Lain Artinya Ada Yang Sibuk Malah Fokus Dengan Urusan Dia Fokus Dengan Pekerjaan Dia Ada Beberapa Di antara Mereka Yang Fokus Sibuk Kenalan Mencari Pasangan Baru Sana Sini Ada Beberapa Di antara Kamu Yang Menyadari Dan Ada Yang Tidak Cuman Yang Namanya Kata Hati Itu Kayaknya Tidak Bisa Dibohongi Bahwa Makin Kesini Sepertinya Dia Memiliki Rahasia Besar Terutama Menutupi Kebohongan Atau Keburukan Yang Dia Sembunyikan Selama Ini Sama Kamu Disini Aku Melihat Beberapa Di antara Mereka Di saat Kamu Mulai Dilema Itu Ada Juga Yang Merasa Peduli Merasa Peduli Mencoba Mendapatkan Hati Kamu Kembali Mencoba Merayu Kamu Kembali Ada Juga Yang Lebih Parah Itu Beberapa Di antara Mereka Yang Sibuk Mencari Kenalan Sana Sini Sibuk Mencari Orang Daru Untuk Dijadikan Sebagai Entah Pelampiasan Entah Itu Memang Passionnya Dia Entah Itu Memang Udah Hobinya Dia Dan Yang Kayak Seolah Kamu Sangat Merasa Apa Ya Cukup Merasa Terbebani Itu Karena Bukan Sebuah Kepastian Yang Kamu Dapatkan Justru Malah Ketidak Adilan Disini Yang Bener-bener Kamu Rasakan Saat Ini Kenapa Ketidak Adilan Ya Seolah Yang Ngoyo Kamu Seseolah Yang Merasa Cemas Kamu Seseolah Juga Yang Merasa Makin Lama Makin Jauh Ini Kamu Sedangkan Dia Kayaknya Merasa Santai Sibuk Dengan Kenalan Barunya Sibuk Dengan Hobinya Dia Sedangkan Disini Kayak Kamu Dilepas Tapi Kamu Masih Terikat Sama Sebuah Hubungan Disini Aku Seolah Melihat Bahwa Yang Kamu Takutkan Selama Ini Takut Apabila Terjadi Karena Apa Hal Sesuatu Hal Yang Paling Besar Yang Paling Menjadi Ketakutan Terbesar Adalah Adanya Perpisahan Di Saat Kamu Sudah Mulai Sayang Dan Berharap Sama Dia Karena Aku melihat Beberapa Di antara Kamu Saat Ini Pun Sepertinya Sudah Mulai Merasakan Bahwa Kamu Dan Dia Sudah Ada Jarak Tidak Seharmonis Yang Dulu Tidak Seromantis Yang Dulu Dan Tidak Seperhatian Yang Dulu Itu Yang Membuat Rasa Kebimbangan Rasa Ketakutan Kamu Makin Lama Makin Memuncak Ya Karena Sebelumnya Kamu Berusaha Berpikir Positif Aja Berpikir Positif Aja Sama Dia Gitu Tapi Bukannya Ada Perubahan Bukannya Ada Kebaikan Bukannya Ada Evert Justru Ya Kamu Merasa Aneh Aja Terutama Buat Yang Mereka Itu Sepertinya Memiliki Rahasia Besar Atau Dia Memiliki Kenalan Baru Selingkuhan Baru Dan Buat Yang Dia Ingin Mendapatkan Hati Kamu Kembali Ya Itu Bukan Berarti Membuat Kamu Merasa Seneng Ada Tapi Justru Itu Yang Membuat Kamu Merasa Aneh Loh Ini Orang Kenapa Dulu Dia Kayak Gini Tapi Sekarang Tiba-tiba Dia Perhatian Sosok Dekat Sosok Menghubungi Ini Sebenarnya Maksudnya Apa Kamu Takut Apabila Kamu Dirayu Lagi Sama Dia Kamu Takut Apabila Kamu Dimanfaatkan Sama Dia Banyak Ada Yang Memanfaatkan Materi Memanfaatkan Fisik Memanfaatkan Situasi Dan Masih Banyak Lagi Aku Melihat Beberapa Di Antara Mereka Memang Lebih Cenderung Gak Ada Kepedulian Sama Kamu Karena Beberapa Di Antara Mereka Yang Saya Rasakan Dia Sepertinya Masih Belum Bisa Fokus Sama Hubungan Karena Yang Dia Fokuskan Entah Masalah Kesenangan Dia Sendiri Entah Masalah Karin Dia Entah Masalah Urusan Dia Sehingga Yang Merasakan Dampak Dan Menjadi Korban Itu Lebih Kekamu Kamu Jadi Kesepian Kamu Jadi Kurang Perhatian Dan Emosi Kamu Itu Sepertinya Jadi Naik Turun Kamu Jadi Naik Turun Kamu Jadi Orang Yang Gampang Marah Gampang Tersinggung Gampang Sensitif Karena Kehidupan Cinta Kamu Dalam Keadaan Yang Kurang Stabil Aku Melihat Bahwa Bisa Dibilang Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Itu Yang Ketika Kamu Dah Merasa Dilema Sama Dia Dan Kamu Kayak Meminta Sebuah Penjelasan Dan Kamu Ngomong Sama Dia Bapak Kamu Dilema Sama Dia Bukannya Dia Kayak Ngasih Penjelasan Ngasih Apa Ya Dalam Artian Realita Fakta Dan Apa Yang Terjadi Justru Malah Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Malah Memutar Balikan Fakta Yang Bener Jadi Salah Yang Salah Jadi Bener Gitu Itu Yang Terkadang Membuat Kamu Cukup Merasa Capek Cukup Merasa Lelah Karena Tujuan Kamu Mencari Hubungan Adalah Mencari Kebahagiaan Bukan Kesedihan Bukan Saling Menyalahkan Bukan Mendapatkan Ketidakpastian Tetapi Yang Kamu Inginkan Kesetiaan Kejujuran Kebersamaan Aku Melihat Bahwa Memang Ya Ketika Dia Sudah Merasakan Kamu Dilema Gitu Ada Beberapa Di Antara Mereka Yang Bisa Dibilang Tapi Sedikit Mau Mengintropeksi Diri Dia Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Gak Mau Belajar Dan Gak Mau Mengintropeksi Diri Apa Yang Sebenarnya Membuat Kamu Dilema Apa Yang Sebenarnya Membuat Kamu Jadi Gak Yakin Sama Dia Gitu Ada Juga Yang Merasa Bahwa Ya Fan Fan Aja Gitu Karena Selama Ini Dia Udah Merasa Menjadi Pasangan Yang Benar Untuk Kamu Gitu Cuman Dia Gak Tahu Apa Yang Kamu Pendam Dia Gak Tahu Apa Yang Kamu Rasakan Gitu Jadi Dia Merasa Membenarkan Diri Dia Sendiri Dan Gak Mau Belajar Atas Kesalan Apa Sehingga Membuat Perasaan Kamu Jadi Hampal Dia Gak Sadar Gitu Ya Bahwa Hal Apa Yang Membuat Kamu Jadi Dilema Sama Dia Beberapa Diantara Mereka Ada Orang Berani Dalam Artinya Di Saat Kamu Mulai Merasa Dilema Dia Berani Berani Dan Tanggung Jawab Atas Apa Yang Dia Lakukan Selama Ini Sehingga Membuat Kamu Merasa Dilema Sama Dia Dan Ada Juga Yang Berbesar Hati Ingin Meminta Maaf Ingin Menebus Semua Kesaran Sama Kamu Tapi Kamu Masih Ragu Ragunya Kamu Takut Apabila Dia Meminta Maaf Ini Gak Sungguh Sungguh Ada Juga Yang Merasa Takut Apabila Kamu Harus Memaafkan Lagi Di Lain Waktu Lagi Harapan Kamu Ini Menjadi Maaf Yang Terakhir Tapi Yang Kamu Takutkan Kamu Takut Apabila Dia Harus Minta Maaf Dan Minta Maaf Minta Maaf Lagi Dan Gak Ada Habis nya Cuma Menurut Aku Ini Indensinya Positif Setidaknya Dia Mau Menebus Semua Kesalahan Dan Ingin Memperbaiki Meyakinkan Kamu Kembali Agar Kamu Bisa Bersama Dia Cuman Aku Melihat Beberapa Di antara Mereka Ini Cuma 20% Dari 100% Terus Aku Merasa Bahwa Sebenarnya Kamu Juga Ada Keinginan Yang Bener Bener Di saat Kamu Merasa Dilema Gitu Ya Ataukah Aku Ini Berusaha Mencari Orang Lain Atau Enggak Gitu Ya Ada Juga Yang Dalam Artian Masih Mempertahankan Kenapa Mempertahankan Basically Karena Kamu Bukan Tipikal Seseorang Yang Passion Ganti Pasangan Apabila Kamu Serius Sama Satu Hubungan Yaudah Maka Fokus Kamu Sama Hubungan Ini Tapi Terkadang Harus Ditukar Dengan Ketidak Pastian Ketulusan Kamu Harus Ditukar Dengan Pengkhianatan Ketulusan Kamu Harus Ditukar Dengan Kebohongan Itu Yang Terkadang Membuat Kamu Ya Bisa Dibilang Rasa Trauma Yang Dulu Jadi Kebawa Lagi Di Masa Yang Sekarang Gitu Sebenarnya Banyak Seseorang Yang Ingin Mendapatkan Hati Kamu Cuman Kamu Orangnya Gak Berpikir Sejauh Tidak Membuahkan Hasil Yang Maksimal Gitu Ya Jangan Heran Apabila Kamu Bener-bener Sudah Merasa Lelah Sudah Merasa Capek Dan Dilema Dan Ingin Pergi Meninggalkan Dia Disini Aku Melihat Beberapa Di antara Mereka Ada Yang Orangnya Gak Mau Mendengarkan Pendapat Kamu Orangnya Gak Mau Mendapat Nasehat Kata-kata Yang Positif Dari Kamu Dan Itu Juga Salah Satu Indikasi Yang Membuat Kamu Merasa Bimbang Sama Dia Ini Aja Mas Fase Pacaran Kayak Gini Orangnya Kok Keras Kepala Orangnya Kok Kepala Batu Sedangkan Di Saat Kamu Menikah Sama Dia Nantinya Yang Namanya Koordinasi Antara Kamu Dan Dia Dibutuhkan Masa Pacaran Aja Gimana Nanti Udah Menikah Itu Yang Terkadang Membuat Kamu Menjadi Dilema Sama Dia Dan Merasa Takut Dan Disini Dia Pun Juga Sepertinya Tidak Ada Keinginan Untuk Berusaha Dalam Artian Mengendalikan Situasi Berusaha Memperindasi Situasi Yang Ada Justru Malah Bikin Kamu Emosi Dan Makin Kesel Disini Aku Melihat Ya Bahwa Beberapa Di antara Kamu Ada Yang Merasa Bahwa Seolah Mengenal Dia Itu Kayak Ya Kamu Seneng Tapi Ini Kayak Pilihan Yang Salah Ada Juga Beberapa Di antara Kamu Yang Di Awal Seneng Tapi Ada Beberapa Hal Yang Membuat Kamu Merasa Gak Yakin Karena Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kebohongan Dia Di Awal Gak Terungkapkan Tapi Di Saat Kamu Sudah Mulai Berharap Sama Dia Ada Sesuatu Hal Kebohongan Yang Baru Kamu Sadari Dan Itu Membuat Kamu Benar Merasa Kecewa Kenapa Di Saat Aku Mulai Serius Sama Hubungan Di Saat Aku Mulai Berharap Sama Kamu Kamu Baru Menceritakan Sesuatu Hal Yang Sebenarnya Gak Kamu Harapkan Untuk Kamu Dengar Sehingga Disini Membuat Kamu Cukup Merasa Bahwa Kayak Salah Terjebak Dalam Pilihan Yang Salah Dan Kamu Merasa Gak Yakin Bahwa Dia Bisa Membahagakan Kamu Di Mas Yang Akan Datang Disini Buat Teman Yang Memilih Kartu Nomor Dua Saat Ini Posisi Kamu Hanya Bisa Bersabar Berserah Diri Sembari Menanti Keajaiban Yang Akan Datang Karena Kamu Capek Apabila Ya Gak Menurut Kemungkinan Kamu Bisa Mati Rasa Sama Dia Apabila Dia Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Setidaknya Ya Menciptakan Sebuah Hubungan Yang Jauh Lebih Bagus Lagi Disini Bagi Yang Beberapa Di Antara Mereka Yang Mungkin Lebih Gak Peduli Sama Kamu Lebih Memilih Bersama Orang Lain Memilih Selingkuh Ya Aku Yakin Pasti Suatu Saat Akan Ada Hukum Karma Yang Akan Datang Cepat Atau Lambat Hanya Tuhan Yang Tahu Yang Jelas Disini Kamu Sudah Dalam Artian Menunjukkan Yang Terbaik Kamu Sudah Berusaha Berusaha Keras Saat Ini Posisi Kamu Sudah Benar Berada Di Tepi Jurang Artinya Apabila Dia Bisa Memberikan Kamu Sebuah Kepastian Dan Menunjukkan Sisi Perubahan Dia Kamu Akan Mundur Tetapi Apabila Kamu Tetap Mempertahankan Situasi Yang Gini 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 Aja Yang Gak Menurut Kemungkinan Kamu Akan Loncat Terus Juga Disini Beberapa Di Antara Kamu Ada Yang Menginginkan Bahwa Setidaknya Fikiran Dia Itu Bisa Tergerak Untuk Bisa Belajar Memahami Situasi Dan Kondisi Terhadap Hubungannya Karena Beberapa Di Antara Mereka Ada Yang Kurang Pekah Sama Situasi Gak Pekah Sama Kamu Karena Yang Fikiran Dia Gak Tergerak Gak Tergerak Untuk Belajar Apa Yang Harus Dirubah Dan Mana Yang Harus Ditambah Disini Buat Yang Mereka Yang Dalam Artian Bertanggung Jawab Buat Mereka Yang Mengakui Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Selama Ini Salah Kamu Kamu Juga Harus Walaupun Kamu Masih Merasa Ragu Sama Dia Walaupun Kamu Masih Merasa Gak Yakin Dia Daripada Dia Gak Jujur Sama Sekali Disini Kamu Orangnya Baik Dalam Artian Sebisa Mungkin Apabila Hubungan Ini Masih Bisa Dipertahankan Kamu Akan Mempertahankan Saran Dari Aku Pertahankan Sesuatu Hal Yang Selagi Hal Tersebut Masih Bisa Dipertahankan Dan Ikhlaskan Sesuatu Hal Yang Tidak Layak Untuk Kamu Pertahankan Karena Tuhan Sudah Mempersiapkan Yang Terindah Untuk Kamu Dan Disini Ya Sebisa Mungkin Buat Kamu Ya Ini Buat Mereka Yang Terutama Gak Pernah Dengerin Kata-kata Kamu Gak Pernah Dengerin Pendapat Kamu Maunya Ngedengerin Pendapat Dia Yaudah Gitu Mungkin Diam Adalah Salah Satu Cara Untuk Mengguka Hati Dan Perasaannya Gitu Ya Biar Hati Biar Pikiran Dia Terinisiatif Gitu Sebenarnya Kenapa Kamu Sebenarnya Ada Apa Kamu Dan Buat Kamu Yang Merasa Bahwa Seolah Itu Terjebak Dalam Pilihan Yang Salah Ingat Jangan Pernah Menyesali Apa Yang Sudah Terjadi Anggap Saja Ini Semuanya Sebagai Pembelajaran Diri Biar Kamu Kedepannya Makin Menjadi Pribadi Yang Lebih Selektif Lagi Daripada Sebelumnya Dan Buat Kamu Yang Menanti Sebuah Keajaiban Tidak Usah Khawatir Keburukan Pasti Akan Ditukar Dengan Keindahan Yang Terpenting Selalu Berbuat Baik Tunjukkan Yang Terbaik Untuk Siapapun Karena Apa Yang Kamu Tanam Itulah Nantinya Yang Kamu Tua Oke Dan Kita Lanjut Buat Teman Yang Memilih Kartu Nomor 3 Oke Halo Semuanya Dan Sekarang Kita Lanjut Buat Teman Teman Yang Memilih Kartu Selanjutnya Yaitu Kartu Yang Nomor 3 Oke Kita Akan Coba Tarik Yang Dia Rasakan Saat Kamu Dilema Sama Dia Yang Dia Rasakan Saat Kamu Mulai Dilema Sama Dia Lihat Teman Semuanya Disini Mungkin Ada Beberapa Di Antara Kamu Sudah Mengalami Dan Ada Juga Beberapa Di Antara Kamu Yang Belum Mengalami Dan Jangan Sampai Mengalami Tidak Mengalami Jadi Diambil Sisi Positif Yang Dia Rasakan Saat Kamu Mulai Dilema Dengannya Dirasakan Saat Kamu Mulai Dilema Dengannya Yang Dia Rasakan Saat Kamu Mulai Dilema Dengannya Kita Coba Kartu Yang Pertama Kartu Yang Kedua Kartu Yang Ketiga Kartu Yang Keempat Kartu Yang Kelima Keenam Ketujuh Dan Kedelapan Yang Dia Rasakan Saat Kamu Mulai Dilema Dengannya Yang Dia Rasakan Saat Kamu Mulai Dilema Dengannya Aku Melihat Bahwa Buat Teman Teman Yang Memilih Kartu Nomor Tiga Beberapa Di Antara Mereka Lebih Memilih Di Saat Kamu Mulai Dilema Sama Dia Dia Orangnya Gak Mau Dilepas Jadi Bisa Dibilang Gak Ada Perubahan Selalunya Ketika Dia Gak Mau Dilepas Setidaknya Dia Harus Bisa Menunjukkan Bahwa Ada Sebuah Effort Ada Sebuah Effort Dia Harus Menunjukkan Bahwa Biar Sesuatu Halnya Gak Hilang Maka Harus Ditunjukkan Dengan Perubahan Yang Positif Ya Mungkin Beberapa Di Antara Mereka Ada Menunjukkan Sisi Perubahan Yang Positif Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Dia Gak Mau Dilepas Tapi Gak Ada Perubahan Sama Sekali Nah Ini Yang Bikin Kamu Kayak Merasa Pusing Dan Ngerasa Jengkel Seharusnya Kalau Kamu Gak Mau Aku Tinggalkan Gak Mau Aku Putuskan Tetap Aku Pertahankan Ya Kamu Harus Setidaknya Ada Perjuangan Atau Ada Inisiatif Kek Setidaknya Hal Yang Membuat Kamu Bisa Berubah Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Tetapi Aku Melihat Bahwa Sejatinya Orang Ini Gak Mau Kehilangan Kamu Baik Yang Gak Berubah Sama Sekali Maupun Yang Udah Berubah Karena Aku Melihat Bahwa Selama Ini Gak Ada Seseorang Yang Mau Berkorban Penuh Yang Mau Berjuang Penuh Kayak Kamu Mungkin Mantan Dia Putus Di Tengah Jalan Karena Gak Kuat Sama Sikap Tingkah Dia Karena Kamu Orangnya Sabar Ya Kamu Masih Berusaha Bertahan Sama Dia Walaupun Terkadang Sikap Dia Bikin Kamu Merasa Lelah Dan Dilema Disini Aku Melihat Bahwa Terkadang Ya Di Saat Kamu Udah Mulai Merasa Gak Yakin Sama Dia Gitu Ya Udah Mulai Merasa Dilema Sama Dia Kamu Takut Apabila Kisah Cinta Yang Lama Terulang Lagi Kehidupan Cinta Kamu Yang Sekarang Karena Hati Kamu Itu Hati Yang Rapuh Kamu Orangnya Sensitif Kamu Orangnya Dalam Artian Gampang Sedih Terutama Di Saat Kehidupan Cinta Kamu Sedang Tidak Stabil Dan Gak Kurang Kurang Diantara Kamu Ada Yang Sampai Depresi Beberapa Diantara Kamu Ada Yang Sampai Merasa Gak Tahu Harus Berbuat Apa Lagi Disini Aku Melihat Bahwa Sebenarnya Kamu Membawa Rasa Ketakutan Di Masalah Lu Gak Masalah Asalkan Jangan Berlebihan Terus Disini Aku Merasa Bahwa Beberapa Diantara Mereka Memang Lebih Banyak Mereka Gak Mau Untuk Kamu Tinggalkan Gitu Ada Beberapa Di Antara Mereka Yang Menyadari Bahwa Dia Masih Belum Bisa Menjadi Yang Terbaik Untuk Kamu Dan Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Dalam Merten Masih Belum Berubah Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Tetapi Di Dalam Hati Dan Fikirannya Sebenarnya Ada Keinginan Untuk Berubah Menjadi Yang Lebih Baik Hanya Saja Mungkin Orang Ini Masih Belum Menemukan Caranya Hanya Saja Mungkin Orang Ini Masih Belum Menemukan Waktu Yang Tepat Sebenarnya Dia Cukup Merasa Sedih Terpukul Apabila Kamu Udah Gak Yakin Lagi Sama Dia Bahkan Ada Yang Merasa Marah Bahkan Ada Juga Yang Merasa Pusing Gitu Ya Kenapa Harus Dalam Artian Orang Yang Aku Sayangi Orang Yang Aku Ya Padahal Dia Juga Gak Sadar Gitu Bahwa Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Membuat Kamu Jadi Dilema Sama Dia Gitu Sebenarnya Aku Melihat Beberapa Di Antara Kamu Memang Mengharapkan Sesuatu Hal Yang Baru Sesuatu Hal Yang Baru Itu Bukan Berarti Kamu Mencari Orang Baru Ya Tetapi Yang Kamu Harapkan Kamu Bisa Menciptakan Sebuah Hubungan Yang Jauh Lebih Indah Daripada Sebelumnya Karena Kamu Merasa Situasi Kehidupan Percintaan Kamu Di Flashback Kebelakang Kemarin Sama Dia Ya Gitu Gitu Aja Gitu Gak Ada Proses Perkembangannya Malah Kemuduran Yang Ada Karena Kamu Kurang Diperhatikan Karena Kamu Kurang Kasih Sayang Dari Dia Alhasil Ya Kamu Sebenarnya Ingin Dia Melepas Harapan Kamu Selama Ini Ke Dia Tapi Namanya Kata Hati Tidak Bisa Bohong Kamu Sudah Terlanjur Cinta Kamu Sudah Terlanjur Tulus Sama Dia Dan Sudah Banyak Yang Kamu Korbankan Untuk Hubungan Ini Sehingga Ya Bisa Dibilang Walaupun Kamu Dilema Kamu Sebenarnya Ingin Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Sama Dia Disini Aku Melihat Ada Juga Beberapa Di Antara Kamu Yang Sempat Kepikiran Ingin Pergin Tinggal Dia Aja Karena Udah Enggak Kuat Ada Juga Beberapa Di Antara Kamu Yang Memilih Bertahan Walaupun Rasa Takut Itu Mengancam Kenapa Rasa Takut Itu Mengancam Ya Kamu Tahu Menatap Masa Depan Sama Dia Apabila Kehidupan Kamu Sama Dia Kayak Gini Gini Aja Kamu Merasa Bimbang Sikap Dia Yang Bikin Kamu Merasa Jengkel Itu Dia Bawa Sampai Ketitik Pernikahan Karena Itu Bukanlah Sesuatu Hal Yang Kamu Inginkan Disini Aku Melihat Ya Beberapa Di Antara Mereka Ada Yang Sibuk Memikirkan Bagaimana Cara Bisa Meyakinkan Kamu Kembali Di Saat Kamu Bener Bener Kayaknya Udah Nggak Ngerasa Yakin Lagi Sama Dia Mungkin Dia Sering Boongin Kamu Mungkin Dia Sering Banyak Alasan Ke Kamu Sehingga Ya Bisa Dibilang Ini Adalah Suatu Hal Yang Sebenarnya Tidak Langsung Menusuk Dia Sendiri Kenapa Ya Karena Dia Sering Boongin Kamu Itu Membuat Kamu Jadi Makin Nggak Percaya Sama Dia Sekalipun Dia Berkata Jujur Disini Aku Melihat Bahwa Bisa Dibilang Saat Ini Kamu Masih Merasa Bingung Dalam Artian Tuh Nggak Tahu Langkah Apa Yang Harus Kamu Ambil Karena Posisi Kamu Saat Ini Kamu Sayang Sama Dia Cinta Sama Dia Hanya Saja Rasa Bimbang Ini Yang Sepertinya Tidak Bisa Terkalahkan Sehingga Kamu Masih Melihat Planning Kedepannya Apabila Dia Bisa Berubah Bisa Meyakinkan Kamu Dan Bisa Menunjukkan Perubahan Yang Asli Ya Nggak Menurut Kemungkinan Kamu Bisa Mempertahankan Dia Dan Hubungan Ini Tetapi Apabila Makin Lama Dia Makin Membuat Kamu Merasa Ragu Tidaknya Dia Jangan Salahkan Kamu Apabila Kamu Harus Benar Benar Pergi Untuk Meninggalkan Dia Terus Disini Bisa Dibilang Sabar Kamu Juga Nggak Kurang Kurang Pengertian Kamu Juga Nggak Kurang Kurang Ini Semuanya Tergantung Sebenarnya Dari Dia Yang Jelas Kamu Sudah Menunjukkan Yang Terbaik Apabila Dia Mau Berubah Berarti Tandanya Dia Masih Sayang Sama Kamu Tetapi Apabila Dia Makin Lama Makin Parah Aku Yakin Bahwa Orang Ini Hanya Memiliki Maksud Dan Tujuan Tertentu Kamu Sudah Merasa Lerah Kamu Sudah Merasa Capek Dan Kamu Sepertinya Butuh Waktu Untuk Bisa Merelaksasi Diri Jadi Saran Dari Aku Buat Teman Teman Yang Memilih Kartu Nomor Tiga Walaupun Dia Bikin Kamu Bimbang Tapi Dia Nggak Mau Dilepas Saran Dari Aku Lebih Baik Fikirkan Kondisi Kamu Terlebih Dahulu Daripada Memikirkan Dia Baru Jika Aku Percaya Bahwa Kamu Akan Memiliki Sebuah Ide Atau Keputusan Apa Yang Nantinya Akan Kamu Ambil Apakah Kamu Memilih Bertahan Ataukah Kamu Memilih Melepaskan Ya Semuanya Tergantung Dari Kamu Aja Karena Keputusan Dikembalikan Lagi Sama Kamu Apabila Kamu Masih Sayang Dia Mau Berubah Ya Pertahankan Nggak Apa Tapi Apabila Kamu Masih Sayang Dia Dia Juga Nggak Mau Dilepas Tapi Dia Nggak Ada Tindakan Ya Percuma Juga Daripada Kamu Capek Memikirin Cinta Lebih Baik Fokus Capek Memikirin Masa Depan Nggak Apa Oke Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Udah Simak Reading Aku Mulai Dari Awal Sampai Akhir Dan Aku Ingin Lagi Buat Kalian Gabung Di Pembacaan Tarot Secara Pribadi Secara Personal Reading Teman-teman Bisa Lihat Semua Keterangannya Langkah-langkahnya Ada di bawah Link Deskripsi Video Ini Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Tarot Reading Indonesia Dan Nyalakan Nonceng Notifikasinya Agar Ketika Kalian Bisa Mengaput Video Terbaru Kalian Yang Menjadi Orang Pertama Kali Yang Mendapatkan Notifikasinya Saya Klarissa Sampai Jumpa Di Video